Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan AG, kekasih Mario Dendi Satrio, turut terlibat dalam kasus penganiayaan remaja 17 tahun berinisial D di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombespol Henki Haryadi mengatakan AG ditetapkan sebagai salah satu pelaku dalam kasus tersebut. Diketahui AG berada di lokasi kejadian pada saat penganiayaan. Ia mengatakan terdapat perubahan status AG, awalnya adalah anak berhadapan dengan hukum meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau berubah menjadi pelaku. Meski begitu, penyidik akan memberikan perlakuan khusus terhadap AG sesuai aturan penanganan anak berhadapan dengan hukum dalam undang-undang yang berlaku. AGD Jerat Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 355 Ayat 1 Junto 56 Subsider Pasal 354 Ayat 1 Junto Pasal 56 Lebih Subsider Pasal 353 Ayat 2 Lebih Subsider Pasal 351 Ayat 2 KUHP. Sebagai informasi, Mario, anak eks-pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rafael Aluntri Sambodo, menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG kekasih yang mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas. Kemudian Shane memprovokasi Mario, sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kini Mario dan Shane telah ditetapkan sebagai tersangka. Mario dijerat dengan Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 351 Ayat 2 KUHP. Sementara itu Shane dijerat Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hengki menyatakan penganiayaan yang dilakukan Mario ini telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut, kata Hengki, berdasarkan pemeriksaan dari bukti jejak digital antar tersangka. Perencanaan ini disebut telah dilakukan sejak pelaku Mario menghubungi rekannya tersangka SL RPL hingga berlanjut di dalam mobil milik Mario.